bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah siswa sekalian kita lanjutkan lagi materi yang kemarin bahwasannya di alam kita ini ada bahan alam yang terdiri dari hewan, tumbuhan, mineral dan kalau misalnya dia adalah tumbuhan maka kita lakukan langkah pertama yaitu morfologi dan sistematika tumbuhan lalu kita lakukan identifikasi sistemik untuk mendapatkan bahan alam yang berhasil sebagai obat ketika kita sudah dapatkan bahan alam yang berhasil sebagai obat maka kita lakukan proses selanjutnya yaitu pembuatan simpesia nah itulah dasar dari metakuliah farmakonosi ini dimulai mahasiswa sudah pasti tahu apa itu definisi dari simpesia bagaimana cara pembuatan simpesia tetapi nanti kita akan lebih detail lagi mempelajarinya sekaligus ini kita gabungkan materi untuk pertemuan pertama praktikumnya nanti praktikum pertama adalah mahasiswa bertugas membuat simpesia yang memang karena masih kondisi pandemik tidak bisa kita lakukan di laboratorium tentunya nah kita bisa lakukan di rumah masing-masing nanti akan dikasih teknis bagaimana cara praktikum di rumahnya masing-masing sehingga dihasilkan simpesia yang sesuai standar dengan cara pembuatan yang baik dan benar tentunya nah ketika simpesia sudah jadi kita sudah tahu kita bisa uji hasil ya mungkin bisa kita buat dalam bentuk jamu obat-obat standar ataupun mungkin fitofarmako oleh perusahaan yang besar ataupun kita uji kandungan ya misalnya kita lakukan dia atau kita buat dia sebagai bentuk ekstrak dengan berbagai macam metode pembuatan ekstrak ya bisa maserasi, perkolasi, sokletasi dan lain sebagainya nah kita fokus pada bagaimana cara pembuatan simpesia yang baik dan benar dan apa saja aspek-aspek yang penting di dalamnya kita mulai dari sini hal yang penting dilakukan ketika kita membuat suatu simpesia adalah yang pertama pengumpulan bahan baku ini berdasarkan bukunya Departemen Kesehatan tahun 1986 tentang sediaan galenik yang pertama pengumpulan bahan baku kenapa ini penting pengumpulan bahan baku karena ternyata kadar senyawa aktif dalam simpesia ini berbeda-beda ya, jadi kadar senyawa aktif dalam simpesia berbeda-beda bisa tergantung dari satu bagian tanaman yang kita gunakan itu apa? daun kah? akar kah? batang kah? buah kah? atau kulit batang kah? nah itu berbeda-beda waktu panen juga berbeda-beda karena misalnya untuk rimpang itu dipanennya pada saat usianya sekitar 6-9 bulan nah itu berbeda ketika daun ataupun akar, buah nah itu berbeda-beda dan yang ketiga adalah lingkungan tempat tumbuh ya pasti lingkungannya ketika lingkungan tersebut memang diutamakan atau ditujuannya adalah untuk budidaya pasti berbeda ketika lingkungan tempat tumbuhnya adalah bebas atau bahkan disitu terdapat berbagai macam polusi pasti berbeda-beda kadar senyawa aktifnya jadi pengumpulan bahan baku ini penting karena akan mempengaruhi kadar senyawa aktif dalam simpesia yang akan kita buat apa saja pengaruhnya? yang pertama adalah bagian tanaman yang akan digunakan dalam pembuatan simpesia yang kedua adalah waktu panennya dan yang ketiga adalah lingkungan tempat tumbuhnya yang kedua adalah sortasi basah setelah kita mengumpulkan bahan baku kita lakukan sortasi basah yaitu memisahkan simpesia yang diinginkan dari campuran material lain yang tidak berguna misalnya tanah, rumput, batang, daun kering, dan kotoran lain setelah kita pisahkan mana yang baik, mana yang tidak baik termasuk terindah dari berbagai macam kotoran maupun zat-zat pengotor atau yang lainnya maka kita lakukan proses selanjutnya yaitu pencucian pencucian dilakukan di air mengalir agar kotoran yang terbawa air tidak menempel kembali dalam simpesia dalam mencuci simpesia dipilih sumber air yang baik dan dipertimbangkan dengan jenis simpesia yang akan dicuci serta kandungan kimianya atau menggunakan air yang telah didestilasi kalau di lab kita punya akuades, akuabides tapi kalau di rumah ketika mahasiswa yakin dan bisa memastikan bahwasannya proses tersebut proses dalam atau air tersebut bersih, steril ya itu bisa dilakukan oleh para mahasiswa sehingga nanti mutu ataupun kualitas dari simpesia yang dihasilkan tetap baik dan terjaga yang berikutnya adalah perajangan untuk perajangan setelah kita cuci, kita potong-potong itu disebutnya perajangan ini tujuannya untuk memudahkan memudahkan proses pengaringan mempercepat proses pengaringan alat yang digunakan dalam perajangan terbuat dari bahan yang tidak berreaksi dengan simpesia makanya nanti kalau di rumah mengerjakannya menggunakan pisau atau alat pemotong lainnya gunting atau semacamnya tolong dipastikan alat pemotong tersebut bersih tidak ada logam-logam ataupun karaten-karaten yang tersisa pada alat pemotong tersebut sehingga tidak akan berreaksi dengan simpesia yang kita potong tadi calon simpesia yang kita potong tadi nah itu untuk menjaga apa? untuk menjaga kualitas dari simpesia setelah kita lakukan proses perajangan maka kita lakukan proses pengaringan nah pengaringan tadi tujuannya adalah untuk menghentikan reaksi enzimatis kemudian supaya bakteri atau kapang juga tidak tumbuh menghindari pembusukan, menghindari perusakan sehingga akan dihasilkan suatu simpesia yang bermutu atau berkualitas baik tentunya kenapa? jadi berdasarkan riset atau hasil penelitian kalau kadar air dalam simpesia itu masih tinggi yaitu lebih dari 8% untuk simpesia buah dan lebih dari 5% untuk simpesia daun maka biosintesis mesti berlangsung di dalam simpesia ini yang menyebabkan simpesia yang kita buat mudah busuk dengan mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatis akan dicegah penurunan mutu dan perusakan simpesia serta potensi untuk tumbuhnya bakteri karena kita tahu bakteri, kapang, jamur, segala macam itu lebih mudah tumbuh pada kondisi yang lembab atau ada kandungan air nah sehingga pengaringan ada 2 manfaat yang pertama untuk menghentikan reaksi enzimatis atau biosintesis di dalam simpesia calon simpesia tadi tujuannya untuk apa? untuk menghindari pembusukan yang terlalu cepat pada simpesia yang kedua adalah untuk menghindari tumbuhnya mikroba-mikroba karena mikroba tersebut akan mudah tumbuh pada lingkungan yang ada kandungan airnya jadi ini penting sekali proses pengeringan sehingga dalam proses pengeringan ini ada hal-hal yang memang perlu kita perhatikan yang pertama adalah waktu pengeringan semakin cepat kering semakin baik sebab mampu mencegah tumbuhnya kapang ataupun mikroba yang lain kurang lebih kurang lebih waktu pengeringan yang baik itu 24 jam ya makanya kalau kita di lab kemarin kita pakai oven itu ya mungkin hanya sekitar beberapa jam itu sudah kering tetapi kalau kita dilakukan di rumah ya kita bisa lakukan di bawah sinar matahari langsung mungkin pada saat dari jam 10 sampai jam 2 siang itu dirasa cukup atau enggak dari jam 10 sampai jam 12 nanti kita stop dulu lalu kita jemur lagi misalnya dari jam 2 sampai jam 4 ini bisa kita lakukan intinya tidak lebih dari satu hari diusahakan yang kedua adalah suhu pengeringan suhu pengeringan adalah faktor kedua yang paling penting di dalam suatu proses pengeringan suhu pengeringan ini disesuaikan dengan simbesia yang akan kita keringkan apabila bahan atau zat-zat aktif di dalam simbesia setelah kita baca literatur ataupun referensi ternyata zat-zat aktifnya itu termolabil ataupun dia tidak stabil dengan adanya panas maka suhunya itu harus kurang dari 40 derajat celcius tetapi ketika kita sudah baca referensi dan ternyata dalam simbesia yang mau kita buat itu bahan-bahannya adalah bahan yang termostabil yang tahan terhadap panas maka suhu yang kita gunakan bisa 50 derajat celcius atau bahkan sampai 90 derajat celcius setujuannya untuk apa? yaitu tadi mempercepat proses pengeringan sehingga menghindari tumbuhnya mikroban kemudian faktor ketiga yang paling penting dalam proses pengeringan adalah kelembaban faktor yang mempengaruhi kelembaban adalah kandungan air bahan dan tempat pengeringan jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kelembaban kelembaban adalah pasti kandungan air bahannya dan tempat pengeringan sehingga harus kita lakukan langsung di parasat celcius tersebut setelah dirajang dengan cara apa? mungkin kalian bisa tutup dengan kain hitam dan dibawa sinar matahari langsung supaya apa? kain hitam itu kan lebih mampu menyerap panas nah yang kita butuhkan adalah panas bukan sinarnya karena sinar ultraviolet atau sinar matahari langsung kalau tidak ditutup kain hitam itu akan sedikit banyak akan mampu merusak zat aktif yang ada di dalam simbisi yang akan kita buat jadi tujuannya dijemur di bawah sinar matahari ditutup kain hitam supaya panasnya itu lebih merata lebih cepat terserap panasnya dan lebih efektif proses pengeringan tersebut sehingga yang kedua adalah tidak merusak simbisi karena terhindar dari sinar matahari atau sinar ultraviolet langsung dari cahaya matahari yang keempat adalah aliran udara dalam proses pengeringan aliran udara ini harus lancar cepat dan merata agar pengeringan efektif serta menghindari terjadinya simbisi yang hanya kering pada permukaan namun belum mencapai namun belum mencapai ke dalam bahan simbisi nah ini salah satu kelemahan kalau kita pengeringannya tidak menggunakan oven kalau oven itu kan oven yang memang khusus ya oven yang memang khusus yang ada di lab ya itu dia ada aliran udara yang akan terus mengalir dan simbisi yang-simbisi yang mungkin ada berada di bawah gitu ya itu bisa ter apa ya bisa masuk aliran udara panasnya sehingga ketika kita memanaskan dengan menggunakan oven biasanya hasilnya kering semua tapi kalau kita di bawah sinar matahari gitu ya itu biasanya yang kering itu adalah bagian atas saja sehingga ini harus kita lakukan secara manual jadi kalau kita mengeringkan di bawah sinar matahari itu setelah satu jam atau dua jam ya kita coba apa ya kita coba pakai tangan ya dalam kondisi yang bersih kita kita rolling ya secara bergiliran yang di bawah kita naikin ke atas yang atas nanti otomatis akan ke bawah dan kita lakukan proses pengeringan pengeringan lebih lanjut kita tutupkan hitam lagi dan kita lanjutkan proses pengeringan nah itu untuk memudahkan apa memudahkan kita dalam proses pengeringan sehingga kita bisa memastikan semua sebesar dalam posisi yang atau keadaan yang kering ya ini penting karena tadi sekali lagi untuk menghindari tumbuhnya kapang atau jamur kemudian luas permukaan bahan proses pengeringan akan berlangsung cepat ya dan menghasilkan bahan yang kering dan merata apabila bahan yang dikeringkan tidak menumpuk dan tipis dengan luas permukaan 3-5 mm jelas ini hanya perkiraan saja ya jadi pada saat perajangan semakin halus kalian merajang itu akan semakin cepat kering ya tetapi jangan juga terlalu halus karena mungkin yang kita butuhkan adalah semestinya yang agak kasar ya tetapi jangan pula terlalu kasar jadi ya sedang-sedang saja sedikit halus supaya lebih mempercepat proses pengeringan tetapi tidak juga terlalu halus dan juga tidak terlalu kasar ya kemudian setelah kering kita lakukan sortasi kering mungkin pada saat pengeringan ada yang terlalu kering atau mungkin kita lihat wah ternyata ini sampai gosong gitu ya atau bahkan ternyata memang kalau memang misalnya dia daun daun tersebut ternyata pada saat kita ambil memang dia zat aktifnya memang sudah hampir tidak ada sehingga ketika kita ketika kena panas dia langsung cepat gosong dan ya rusak gitu ya nah itu harus kita pisahkan ya nah itu harus kita pisahkan dari sediaan-sediaan kita yang lain gitu ya itu namanya sortasi kering tujuannya untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor-pengotor lain yang masih ada dan tertinggal pada simplicia kering kemudian yang berikutnya adalah identifikasi tanaman ini biasanya dilakukan pertama kali jadi kita memastikan bahwasannya tanaman tersebut adalah benar semisih yang akan kita buat ya jadi kita memastikan ya kita akan identifikasi tanaman ya jadi itu para mahasiswa ini daftar pustaka yang digunakan yaitu dari Departemen Kesehatan dan Metode Fitokimia Penentuan Cara Modern Menganalisis Tumbuhan ya cetakan kedua dari ITB Bandung nah ini itu saja nanti tolong kalian pelajari lebih lanjut dan video dari kakak kelas kalian itu tolong ditonton lagi nanti ada tugas untuk kita praktikum pembuatan semisih di rumah masing-masing tensi yang akan Bapak jelaskan lewat WA Group terima kasih sehat selalu semoga Allah segera mengangkat wabah COVID-19 ini dari Indonesia dan dunia subhanakallahumma wabihamdika ashadilailaha ilaha astagfirullahaladzim memaaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh